Intro RCL 95.7 kami ada bersama anda Selamat sore sahabat RCL dan pemirsa kami TV Kali ini Aska Perdana dan juga Aji Permana Tengah berada di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi Dan juga seperti yang sahabat RCL lihat Begitu besar sekali hamparan pertanian Yang ada di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi Dan itu tidak lepas dari peran serta Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Kecamatan Waluran Dan sudah bersama Aska adalah koordinator BPP Kecamatan Waluran, Bapak Eko Selamat sore Pak Eko Selamat sore Waduh luar biasa sekali Pak Eko, saya tertarik nih Pak Eko Ketika saya datang ke Kecamatan Waluran Ternyata Waluran ini salah satu wilayah Di Kabupaten Sukabumi Yang juga memiliki banyak sekali komoditas unggulan Terutama di bidang pertanian Pak Eko ya Pak Eko, boleh dijelaskan dulu dong Pak Eko Tentang kewilayahan di Waluran sendiri Itu seperti apa sih Pak? Masalah pertaniannya sendiri Pak? Untuk di Kecamatan Waluran Potensi yang ada Baik di pertanian itu Antara daratan dengan persawahan Oh oke Untuk sawah sendiri Komoditas unggulnya adalah padi sawah Kemudian untuk berahnya bisa ditanami dengan Tanaman hortikuler seperti cabai Kemudian juga ada juga jagung Kemudian sayuran dataran lenda Oke Kemudian untuk di daerah daratan Karena kebanyakan Waluran ini Berada di wilayah kehutanan Kita Komoditas pertaniannya yang ada di wilayah kehutanan Di antaranya adalah Ubi kayu Kemudian kacang bogor Kemudian ada juga Padi gogo Kemudian untuk tanaman rimbangnya ada Jahe dan kencur Wih ternyata banyak juga sahabat RCA Mulai dari persawahan Kemudian kehutanan Kemudian juga ada Bahkan sampai jahe dan kencur juga Kalau bicara tentang Yang paling besar komoditasnya Apa yang ada di Kecamatan Waluran Itu dari produk apa Apa yang ada Pak? Untuk komoditas unggulan Tanaman pangan Yaitu ada padi Kemudian juga ada Ubi kayu Ubi kayu Kemudian juga ada Tanaman rimbang-rimpangan Itu jahe kencur Kencur ini bisa mencapai Luasan sampai 100 hektare Wih keren Untuk Kecamatan Waluran Kecamatan Waluran Pak Wow luar biasa sekali Pak kalau bicara tentang BPP Balai Penyuluh Pertanian Ketika kita bicara tentang tugas Dan fungsinya sendiri adalah Sebagai penyuluh Tapi di samping itu Pak Sebetulnya BPP ini Berperan serta dalam hal apa saja Padi bidang pertanian Pak Khususnya di Kecamatan Waluran Untuk Kecamatan Waluran Kita ada pengembangan kewilayahan Selain tadi teknis Penampingan kegiatan penyuluhan Penyuluhan ini Pertama dari segi Penampingan teknis budidaya Oke Kemudian akses pemasaran juga Transfer informasi dan teknologi Kemudian kita membangun Pengembangan wilayahan ini Di Sondingan Kemudian Saat ini konsep kami Dikolaborasikan dengan Agribusiness Ada kan juga ada Kegiatan Desa wisata Hanjeli Saat ini Kemudian kita ini juga ada Klaster komoditas cabai Kemudian ada Untuk peternakan Ada UJFAM Salah satu binaan dari kami BPP Waluran Itu dalam rangka juga Semua Men-support kegiatan Geopak Ciletuh Betul Karena memang juga Waluran ini menjadi salah satu Daerah penyokong dari Geopak Ciletuh Palawan Ratu Ketika Bapak Barusan bicara Dan juga mengatakan bahwa Tidak hanya penyuluhan Yang dilakukan Dan juga saya sempat Ngobrol dengan salah satu Petani disini Yang mengatakan bahwa Juga hari ini BPP Kecematan Waluran Juga sedang Mengadakan sebuah program Atau sedang menjalankan program Yaitu adalah program YES Kalau dijelaskan sedikit Tentang program YES Apa itu program YES Dan seperti apa Realisasi yang dilakukannya Pak Untuk program YES ini Titik utamanya adalah Mencetak Wirausahaan Baru Pemuda Pedesaan Itu poin utama Dari program YES Nah kami ini Ini adalah tahun keempat Dari program YES Oh sudah berjalan 4 tahun Sudah berjalan 4 tahun Dari 2019 18 berarti 2019 19 Pak ya Hampir 2020 Oke Oke Seperti apa Program Kemberlangsungan programnya itu Seperti apa Apakah memang juga Program YES ini Hanya mencetak Dengan cara seperti apa Atau juga dilakukan pendampingan Atau seperti apa Pak Untuk dari program YES sendiri Itu berupa pelatihan-pelatihan Kemudian juga Akses penanaan Permodalan Di antaranya ada Dari program itu sendiri Ada Hiba Kompetitif Kemudian akses Permodalan Ke program Perbankan Kur Kemudian juga bisa disalurkan Ke CSR 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 perusahaan Nah Untuk dari program Itu ada berupa pelatihan-pelatihan Pelatihan-pelatihan Ada literasi keuangan Wih keren Bisnis model BMP Kemudian Proposal bisnis Nah setelah itu Di luar dari Pelatihan-pelatihan itu Kami karena Di BPP Di situ sendiri Kalau pelatihan itu kan terbatas Betul Untuk selanjutnya Petani-petani milenial Sebagai penerima Part dari program Disini Bisa nanti konsultasi Langsung ke BPP sendiri Ataupun Bisa nanti konsultasi Di lahan usaha Masing-masing Oh Oke Nah Pak Kalau kita berbicara Apakah BPP ini Hanya menaungi Rekan-rekan Karena memang Yang sedang berjalan Program Yes Apakah yang memang BPP saat ini Hanya menaungi Atau mungkin juga Rekan-rekan Yang ada di BPP ini Atau yang memang juga Di Di apa ya namanya Di Lakukan penyuluhan ini Hanyalah anggota Dari Yes itu sendiri Atau memang juga Ada mitra-mitra lain Pak Yang juga saat ini Ada di BPP Kecamatan Waluran Pak Ya Untuk Penyuluhan kami Adalah Petani Siapapun petaninya Di Kecamatan Waluran Oke Oke Kemudian mitra-mitra kami Juga ada Penyuluh Swadaya Yang Teri Dari Ketua Kelompok Tani Kemudian juga ada Penyuluh Swasta Penyuluh Swasta ini Biasanya dari perusahaan Oke Itu mitra-mitra kami Kemudian juga Dari intansi permodalan Ada pihak perbankan Juga itu sebagai Mitra-mitra kami Kemudian ada Offtaker 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 sebagai Penyerap hasil dari Hasil pertanian ini Itu sebagai Mitra-mitra kami Oke Pak kalau bicara Tentang program Yang sudah dijalankan Oleh BPP Kecamatan Waluran Saat ini memang Sedang berjalan Program Yes Itu sendiri Pak Tapi kalau untuk Program yang sudah Berjalan beberapa lama ini Di beberapa tahun ini Karena memang juga Sebuah Organisasi Kemudian juga Sebuah kegiatan Seperti salah satunya Para petani Ini Harus terus Berkelangsungan Dan berkelanjutan Program apa yang sudah Dijalankan oleh Rekan-rekan BPP Kecamatan Waluran Pas jauh ini Selain program Yes Yang sedang berjalan Untuk program kami Karena kami bersifat Penampingan teknis Pelayanan Karena ada Jadwal kunjungan Yang rutin Ketiap kelompok Selain dari program Reguler Dari Dinas Pertanian Berupa Dari Program Bantuan Benih-benihan Sarana produksi Kemudian ada juga Program Pembangunan Infrastruktur Pertanian Betul Nah itu kami juga Pendampingan di sana Nah tujuan akhir Dari kegiatan pendampingan Secara keseluruhan ini Adalah Adanya Peningkatan Kesejahteraan Dari Petani itu sendiri Betul Pak Kalau BPP ini Apakah hanya Berkepentingan Atau punya kewajiban Untuk Pendampingan saja Atau penyeluhan saja Atau bahkan juga Sampai ke tahap Distribusi dan juga Penjualan Sejauh ini Di sini kami BPP Bertugas sebagai Fasilitator Fasilitator Memfasilitasi Memfasilitasi Akses pemasaran Ketika ada Permasalahan dari Penjualan hasil produk Kemudian Permasalahan dari Sulitnya Mendapatkan sarana produksi Untuk Kegiatan budidaya Nah kami di sana Hadir Sebagai fasilitator Wow Walaupun sebenarnya Tidak pamali juga Betul Kalau memang ada kesempatan Dan juga punya linknya Kenapa tidak Oke Pak Eko Kalau misalkan kita Bicara tentang tantangan Yang dihadapi Dengan Kecamatan Waluran Dengan geografisnya Memang juga mulai dari Dataran rendah Sampai dataran tinggi Kemudian juga mungkin Akses air yang lumayan Agak Ekstrim gitu Pak Apa sih tantangan-tantangan Utama yang dihadapi BPP Kecamatan Waluran Saat ini Pak Untuk Kecamatan Waluran Karena ini Awal Kecamatan Waluran ini Dulunya adalah Eks Perkebunan Betul Eks perkebunan Dimana dulu Dikondisikan Pada zaman dulu itu Kerja pagi Sore langsung Gajian Sampai saat ini Kita merubah Mindset seperti itu Jadi Bagaimana caranya Merubah Masyarakat Pandangan masyarakat Dengan pertaninya Ini kan ada Semacam Puasa dulu ya Puasa dulu Ada rentang waktu Untuk Untuk menghasilkan Jadi kami Merangsang Mencoba Supaya Masyarakat disini Mau memanfaatkan Lahan Untuk Kegiatan pertanian Itu salah satu tantangan Dari Kami Di Kecamatan Waluran Mengubah Mindset Masyarakat Waluran itu Untuk mau Terjun memanfaatkan Lahan Lahan di Kecamatan Waluran ini Untuk Kegiatan pertanian Betul Betul Karena memang juga Yang paling utama untuk dirubah Itu adalah Mindset Atau pola fikir Kalau bicara tentang Prestasi Pak Kecamatan Waluran Dengan segini potensi Besarnya Prestasi apa Yang pernah dilaih Oleh Binaan Binaan BPP Itu sendiri Atau bahkan oleh BPP nya sendiri Seperti apa Sejauh ini Alhamdulillah Kami Sejauh ini Hasil-hasil Dari Pembinaan kami Di antaranya Ada Petani Millennial Juga Yang sedang Sedang Berkembang Kemudian Ada Kelompok Tani Mulai Dari Usaha Kecil Sampai Sekarang Jadi Optiker Besar Di bidang Buah Semangka Dan Melon Beliau sudah Kerjasama Dengan GSI GSI Cianjur Itu satu minggu Satu ton Wih keren Dan sekarang Dia menjadi Salah satu Optiker Semangka Dan Melon Terbesar Di wilayah 6 Wih luar biasa Sekali Kemudian Selain juga Ada kan Abah Asep Betul Dengan Anjeli Sudah go Internasional Luar biasa Sekali Kemudian juga Sekarang Kami juga Mengembangkan Ini Penangkaran Tadi Penangan pari Di desa Mekar Mukti Ada salah satu Kelompok Ketuanya Pak Sumirat Ini sedang Mengembangkan Walaupun Sebenarnya Itu belum Di uji Belum di uji Belum paritasnya Belum didaftarkan Tapi Secara hokal Dia Sudah Berkembang Bagus Alhamdulillah Kebutuhan Bahkan ada Permintaan dari Kecamatan yang lain Sudah ada Sudah ada permintaan Dari luar juga Luar biasa Sekali Pak Perbincangan kita Sebenarnya masih Pengen panjang Tapi juga Keterbatasan waktu Terakhir aja Mungkin dari saya Pak Eko Apa sih Yang Bapak sampaikan Baik itu Untuk para petani Baik itu Untuk para pemangku Kebijakan Terutama juga Di tengah kesulitan Kita saat ini Dengan cuaca yang cukup ekstrim Berkaitan dengan juga Lahan pertanian itu Sangat rentan Terhadap cuaca Apa sih Bapak sampaikan Baik untuk para petani Dan juga untuk para pemangku Kebijakan Baik Harapan saya Untuk para petani Khusus di waluran Kita manfaatkan Kita manfaatkan Kegiatan pertanian ini Dengan maksimal Manfaatkan potensi Potensi di lahan Yang ada Kami yakin Dengan pertani Kita bisa Memperbaiki hidup Bisa mendapatkan Pendapatan Yang lebih Bisa meningkatkan Kejahteraan Kemudian untuk Memangku kebijakan Dengan kondisi Saat ini Seperti Kita ketahui Adanya Kebijakan Pusat yang kemarin Keterbatasan anggaran Untuk salah satunya Adalah pupuk Sehingga kuota pupuk Itu berkurang Alhamdulillah Sekarang Ada tambahan lagi Harapan kami Semua Stakeholder yang ada Pemangku-pemangku Kebijakan Yang ada Itu lebih Lebih berkomitmen Kemudian juga Kerja sama Dari atas Sampai bawah Untuk menentukan Supaya Pertanian ini Dalam rangka Menuju Ketahanan pangan Terwujud Bisa terwujud Betul sekali Karena juga mungkin Sesuai keinginan kita bersama Bahwa kita semua Harus juga menggunakan Produk dalam negeri Salah satunya adalah Hasil pertanian ini Jangan sampai kita Impor dari luar Tapi juga menggunakan Produk-produk dalam negeri Salah satunya adalah dengan Kekuatan Pada pengangku kebijakan Dan juga semua stakeholder Dalam hal ini Yang terkait Untuk kita sama-sama Untuk pembangun Perekonomian Dan juga Hal utamanya adalah Di bidang Pertanian yang ada Di Indonesia itu sendiri Pak Eko Makasih banyak Sudah berbicara dengan kita Sukses terus bersama BPP Kecamatan Meluran Dan juga sahabat RCL Saya Aska Perdana Dan juga Aji Permanamir Tugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn